selamat menikmati 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 Berarti untuk Prodi apapun Yang ada 2M Metro itu bisa mengikuti Pramuka Oke Kemudian Apa lagi ya Peran UKM Pramuka ini Di lingkungan kampus Ataupun di luar Perannya apa Peran UKM Pramuka di kampus atau di luar Kalau untuk di kampus Mungkin bisa Berperan sebagai Kayak Apa Penolong atau Pembantu-pembantu dalam kegiatan-kegiatan Membantu ya Yang diadakan di UM Metro sendiri maupun di luar Kalau di luar misalnya terjadi Seperti Kegiatan bencana atau Penolong hal-hal tersebut Kami dari Pramuka UM Metro bisa membantu Dalam acara tersebut Jadi pada intinya Di dalam kampus UM Metro Ataupun di luar Memang Pramuka ini Sangat Banyak membantu Tentunya di masyarakat juga ya Oke untuk Pramuka Pramuka sendiri Saya sendiri ya kak Dari SD itu memang Pramuka ini udah ada Bahkan di Di ini juga ya kak Di dalam kelas juga Memang diajarkan juga ya Pramuka dari SD Nah semisal nih Di tingkat SMA nya Pramuka nya kurang aktif kak Kemudian masuk ke UM Metro Jadi sebagai mahasiswa Dan ingin mendaftarkan Menjadi salah satu anggota Di Pramuka UM Metro Itu bisa gak kak Tapi sebelumnya di Apa namanya Di SMA nya itu kurang aktif gitu Di Pramuka Bisa gak kira-kira daftar Bisa banget Kalau untuk Daftar di UKM Pramuka UM Metro Karena Di Sarat masuk untuk Masuk ke UKM UKM Pramuka UM Metro Sangat mudah Yaitu dengan cara Pertama yaitu Mengikuti Yang itu namanya OTR OTR itu apa kak? Orientasi Tamu Racana Orientasi Tamu Racana Kemudian Di dalam OTR tersebut Terdapat Material-materi Yang bisa membangkitkan Semangat Pramuka Yang tadinya Di SMA Kurang Minat Dan kurang aktif Di Racana UM Metro Bisa menambah aktif Oke oke Kak Ali sendiri Semisal Di semester 1 nih Belum Minat lah Masuk ke Pramuka ya Masuk ke UKM Pramuka Kemudian di semester 3 Atau semester 4 Nah ini baru ada Keinginan untuk ikut Wah Kayaknya seru nih Lihat orang-orang di Pramuka Ini asik-asik Barulah mau Ada niatan untuk Masuk ke Pramuka Itu bisa gak Udah semester 4 Tapi semisal Kalau untuk semester 4 Ataupun semester Ataupun semester 5 Ataupun semester Yang lebih besar lah Itu kan Itu masih Kita mesti welcome Ataupun tetap bisa join Karena Seperti halnya Untuk Tahun-tahun sebelumnya Seperti teman-teman saya Juga Itu dari fakultas Itu fakultas Ekonomi dan bisnis Itu ada Salah satu Itu Tidak perlu disebutkan namanya Itu join Udah semester 4 Join Dan lalu Sampai sekarang Itu tetap Ada di Pramuka Dan aktif Seperti itu Ya Kenapa kita tidak Karena kan Pramuka itu Wadah sebagai Semua Mahasiswa kan Kenapa kita menolak Kalau ada mahasiswa Yang ingin join Dan ingin menambahkan Kreativitasnya Seperti itu Ya memang saya lihat juga Kalau di acara-acara Yang ada di UM Metro ini Pramuka memang selalu ada ya Selalu tampil ya Kayak aktif Dalam artian memang Pramuka ini sangat Ber Apa ya Berimbas di Di dunia Perkuliahan tentunya Ataupun nanti Ketika sudah lulus juga Di masyarakat Kemudian untuk Perseratan-perseratan Khususnya ada Sehingga masuk Ke Pramuka Seperti misal Tinggi badan Ataupun harus ada Perseratan khusus Untuk masuk ke Pramuka ini Kalau untuk Perseratan sendiri Untuk Itu yang penting Jadi mahasiswa UM Metro Yang positif ya Jadi mahasiswa dulu ya kak Yaudah teman-teman Jadi mahasiswa dulu Jadi mahasiswa Karena Mungkin kalau bukan Mas yang Racana Jadi mahasiswa UM Metro Terlebih dahulu Kalau untuk perseratannya Yang penting Itu saat nanti Setelah Mas Tama Itu kan ada Dari kita Dari racana Ataupun dari UKM lain Itu seperti Pemberian materi Ataupun Kayak yang mau Open recruitment Itu bisa Melalui link Itu tidak perlu Ada Apa Syarat atau tertentu Karena Yaudah langsung Join aja Yang penting Nanti kalau sudah Ada kegiatan Seperti yang disampaikan Kalau Kak Didi tadi Ada kegiatan OTR Seperti itu tadi Oke untuk selanjutnya Itu berarti Prodi apapun Bisa ya Kak Yang di DEMETRO Bisa mendaftar Atau ikutlah Di UKM Pramuka ini Kemudian selanjutnya Untuk UKM Pramuka ini Apa sih kira-kira Untuk bisa mengikuti Event-event Kayak acara-acara Yang Sama anggota Pramuka ini Bisa diikuti Kira-kira apa Kalau untuk Kegiatannya itu Ya Kalau untuk kegiatannya Seperti Jambore nasional Ataupun Jambore Ataupun Kegiatan yang Pramuka Yang ada di Itu Di Kegiatan di Jakarta Ataupun Jibubur Ataupun lainnya Kalau kegiatan Pramuka Itu selalu Kita ikuti Oh bisa sampai Jakarta ya Ya bisa Kalau untuk tahun 2020 Kemarin Kita mengirimkan Satu delegasi Yang itu Ke Jibubur Kalau acaranya Siapa ya gitu Lupa Dan jugaan Alhamdulillah Nanti kegiatan Itu kan karena Kita tuh Pramuka Di Universitas Mohamadiyah Metro itu kan Mohamadiyah Itu berbeda kan Nah nanti ada Tuan rumahnya itu Di Pringsew Kegiatan Pramuka Yang ada Itu seluruh Mohamadiyah Jadi Pramuka yang ada Di Mohamadiyah Nanti di seluruh Dunia Di seluruh Indonesia Itu diundang Seluruh Indonesia Diundang Dan Pusatnya itu Nanti acaranya Kegiatannya Di Pringsew Seperti itu Universitas Mohamadiyah Berarti kan Untuk UKM Pramuka ini Tidak hanya Saja Di dalam lingkungan Kampus ya kak Melainkan di luar-luar Juga eventnya Banyak ya kak Oke Untuk selanjutnya Motivasi Ikut UKM Kan ini ada dua nih Ada motivasi Ikut UKM Di Metro Dan ikut Motivasi Ikut UKM Pramuka Boleh? Boleh siapa yang jawab? Kak Didik Motivasi sendiri Ikut UKM Kalau untuk motivasi Saya sendiri ya Misalnya Mengikuti UKM Pramuka di UM Metro Motivasi yang pertama Bisa dikatakan Untuk Mencari Saudara Atau Lebih mempererat Persaudaraan Antara Teman baru Teman baru Di Universitas Mohamadiyah Metro Yaitu bisa Memperbanyak teman Bisa memperbanyak Pergaulan Dan itu Hal yang positif Yang pertama Terus yang kedua Di dalam Pramuka kan ada Seperti Bidang-bidang tertentu Misalnya Saya Misalnya Saya bisa Bakat Di bidang Misal Semapur Atau Hal yang lain Bisa mengikuti Dan dikembangkan Di UKM Universitas Mohamadiyah Metro Kak Didik sendiri Ikut UKM Pramuka ini Dari semester berapa? Kalau saya Mengikuti UM Pramuka Di UM Metro Sejak semester Semester awal Semester awal Semester pertama Semester pertama Dari SMA nya juga aktif Pramuka? Dulu Di SMA Cukup aktif Cukup aktif ya Dan dilanjutkan Di UM Metro ya Oke Kak Ali sendiri Motivasi ikut UKM Pramuka ini Apa sih Kak? Oke untuk motivasinya Pertama karena Dahulu Basicnya di SMA sendiri Karena udah ikut Dan aktif Alhamdulillah aktif Di SMA nya Itu kegiatan Pramuka Dan melihat Tahun 2018 Itu kegiatan Pramuka Oh ada Pramuka ternyata Di Universitas Mohamadiyah Metro Karena kan Mohamadiyah Beda kan Pramukanya Takut Pertama tuh Alah kayaknya Gak ada ini Naungannya Kayaknya Pramuka Ternyata ada Ada langsung Saya tujoin Dan ternyata Memang Motivasinya sih Sendiri Karena ingin Mengembangkan Yang dahulu Karena Ibarat kan Kalau Punya ilmu Tapi kalau gak Dikembangin kan Itu rugi Karena ingin Mengembangkan ilmu Dan potensi Yang ada Pada diri Dari saya sendiri Oke Luar biasa sekali Kemudian Apa sih manfaat Atau Apa ya Dampak Mengikuti Manfaat Mengikuti UKM Pramuka ini Baik di dalam Kampus Ataupun di Luar lingkungan Kampus Kira-kira Manfaatnya Apa kan Banyaknya Teman-teman Yang bertanya Mungkin Apa sih Ikut Pramuka Manfaatnya Apa Gitu Pastinya Ada manfaatnya Kan ya Ikuti UKM Pramuka Boleh Boleh Saya jawab Kalau Untuk Manfaat Mengikuti UKM Pramuka Di Universitas Mombardimetro Sangat Banyak Sekali Yang Yang Bisa Dikatakan Yang Pertama Ketika Kita Mengikuti UKM Pramuka Banyak 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 Mengikuti Kegiatan Berbicara Di depan umum Dampaknya Bisa Berefek Di Dalam Kelas Yaitu Dalam Pembelajaran Itu bisa Lebih aktif Di dalam Pembelajaran tersebut Itu mungkin Salah satunya Mungkin Kalau Kak Ali Ada Ini Oke Kalau Untuk Manfaatnya Kan Saya Sendirikan Alhamdulillah Di pendidikan Jadinya Kan Nanti Saat Kita Saat Ngajar Itu Tidak Hanya Monoton Hanya Ngajarkan Materi Apa Yang Kita Sampaikan Seperti Itu Jadi Nantikan Di Pramuka Ada Basic Kayak Nanti Bermain Game Asik Ya Berarti Nantikan Ada Kegiatan Yang Bikin Siswanya Itu Tidak Ngantuk Saat Tidak Hanya Materi Juga Tidak Ngantuk Saat Materi Jadi Pramuka Itu Bisa Memberian Ice Breaking Di saat Kegiatan Mengajar Tidak Hanya Ngajar Saat Kegiatan Di Kelas Saat Kita Presentasi Seperti Itu Oke Kemudian Kak Ali Sendiri Dari Prodi Pendidikan Fisika Kak Didi Pendidikan Biologi Berarti Di Dalam UKM Pramuka Ini Memang Beda Beda Banyak Dari Prodi Lain Tidak Hanya Satu Jurusan Berarti Melainkan Banyak Juga Oke Kemudian Ada Nggak Si Event Atau Rencana Terdekat Ini Untuk Mengikuti Suatu Acara Baik Itu Di Dalam Kampus Ataupun Di Luar Lingkungan Kampus Kalau Untuk Kegiatannya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kegiatannya Itu Berapa Tahun Ini Berapa Tahun Ini Kan Kegiatannya Itu Pandemi Jadinya Belum Ada Itu Kemungkinan Besar Kemarin Dengar Kabar Itu Ada Kegiatan Itu Di Bulan November Ataupun Diundur Jadi Bulan November Ataupun Desember Itu Ada Kegiatan Pramuka Muhammadiyah Di Risew Seperti Itu Oke Luar Biasa Sekali Teman Tuh Untuk Mengikuti UKM Pramuka Ini Ternyata Memang Lingkungan Kampus Seperti Terjun Ke Masyarakat Juga UKM Pramuka Ini Sangat Aktif Kemudian Ada Nggak Si Projek Atau Tanggung Jawab Misal Satu Orang Berikan Tanggung Jawab Di Dalam UKM Pramuka Ini Kamu Sebagai Ini Ada Tenggung Jawab Itu Ada Setiap Anggota Ada Kemudian Dibagi-bagi Bidang-bidang Tertentu Kemarin Disini Kami Membuat Suatu Unit Unit Di Dalam Pramuka Unit Saran Rescue Yaitu Sebagai Seperti Tadi Bagaimana Kalau ada Bencana UKM Pramuka Di Universitas Mahomethah Metro Bisa Membantu Dalam Halal Tersebut Kemudian Ada Unit Protokoler Unit Protokoler Ini Untuk Memperbaiki Misalnya Ada Surat-surat Atau Proposal Yang Kurang 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 Di Asisi Misalnya Di Dalam Atasan Kalau Untuk Mengejukan Itu Di Dalam Unit Protokoler Bisa Memperbaiki Atau Mesosialisasikan Berarti memang Untuk Masing-masing Anggota Diberikan Sebuah Tanggung jawab Gitu Ya Kak Oke Kak Ali Sendiri Ini kan Banyak Teman-teman Yang Berpikir Bahwa Kuliah Ya kuliah Aja Bahasanya Kupu-kupu Kuliah pulang Kuliah pulang Gak ada ikut UKM Ataupun ikut Kegiatan Ataupun prestasi Bahkan gak dapet Mereka bilang Katanya Yaudah Kuliah-kuliah aja Gak perlu Ikut ini Itu Juga Gak berimbas Kita nanti Kedepannya Itu bener gak sih Kak Kayak gitu Untuk menjawab ya Mungkin Banyak keresahan Dari mahasiswa baru Kemungkinan Nanti bisa gak Mengatur waktu Ataupun Yang kakak Sampaikan tadi Kalau Bagus apa enggak Kalau menurut saya Bagus Karena nanti Apalagi yang Jauh pendidikan Nanti ada Kegiatan itu PLP Pengenalan Lingkungan Persekolahan Dan juga nanti ada KKN Bukan hanya di Pendidikan aja Nanti ada juga Kegiatan PKL Yang ada di Dari Fakultas Ekonomi dan Misin Ataupun lainnya Seperti itu Karena Kalau kita Hanya Di basicnya Hanya di Kegiatan di Kelas Itu hanya Taunya hanya Basicnya Hanya di kelas Materi aja Gak diterjunkan Ke masyarakat Gitu juga Dan nanti Untuk kayak Nanti Lobbing ke Dari pihak Kepala Desa Itu bagaimana Untuk ketemu orang Yang lebih tinggi Dari Permukannya diajarin Jadi untuk Kegiatan yang Lebih ngajar Kayak Nanti ngomong sama Kegiatan Kegiatan yang Lebih atas Kayak Kepala Desa Ataupun dari Wali Kota Untuk kayak Nanti minta Apa itu Dana Ataupun lainnya Kan itu Tidak hanya Disampaikan di Kegiatan di Kelas Nah Kegiatan di UKM itulah Yang untuk Mewadai Kegiatan seperti itu Jadi Sofil yang Ada di Kegiatan di Luar Kampus Ataupun luar Kelas itu Bisa didapatkan Di UKM Ataupun Kegiatan yang Ada di Unit gitu Karena Pernah saya Mendengar Perkataan Kegiatan di Kelas itu Hanya 30% Dan 70% Kegiatannya itu Di luar Dari kegiatan Kelas Karena Nanti Kalian itu Terjunya Di masyarakat Tidak hanya Di Ajar Kelas Saja Seperti Ataupun Mengajar Saja Seperti itu Kak Diri sendiri Gimana Menanggapi Teman-teman Yang mungkin Punya pikiran Kayak gitu Untuk memberikan Semangat Ke teman-teman Bahwa UKM Mau mengikuti UKM yang Di 2 metro Sesuai UKM Pramuka itu Baik Benar Dikatakan Seperti Kak Ali Tadi Ketika Mengikuti UKM Pramuka Di Universitas Muhammad Metro Dapat Menambahkan Wawasan Seperti Berkunjung Dengan Pejabat-pejabat Pejabat Desa Atau Pejabat Yang lebih Tinggi Itu sangat Bermanfaat Ketika Etika Atau Yang Dilakukan Bisa Bermanfaat Ketika Mengikuti UKM Pramuka Di Universitas Muhammad Metro Oke Untuk UKM Teman-teman Untuk UKM Di Pramuka Itu Sangat Banyak Ya Kak Tidak Hanya Pramuka Tapi Masih Banyak Lagi Yang lainnya Nanti Kita Bahas Setelah Ini Mungkin Di Acara Selain Untuk UKM Yang Ada Di Metro Ada Nggak Batasan Batasan Untuk Mengikuti UKM Misalnya Di UKM Metro Itu Ada Banyak Ada Nggak Batasan Misalnya Hanya Bisa Mengikuti 3 Pramuka 3 Pramuka 3 UKM 4 UKM 5 UKM Ada Nggak Batasan Kalau Untuk Batasan Sendiri Itu Tergantung Mahasiswanya Kalau Mahasiswanya Itu Bisa Mengatur Waktunya Karena Jam Setiap Mahasiswa Berbeda Jam Kuliah Ataupun Jam Lainnya Itu Berbeda Jadi Itu Tergantung Mahasiswanya Mau 2 UKM 1 UKM 3 UKM Mungkin Lebih Sarannya 2 Ataupun 3 Yang penting Kalian Fokus Di UKM Tersebut Berarti Dalam Artian Walaupun Kita Mengikuti UKM Ini Bukan Berarti Kita Meninggalkan Hal Yang Wajib Yaitu Mengikuti Bidang Bidang Kegiatan Akademik Yaitu Diblajar Diklas Bukan Berarti Wah Udah Nih Di UKM Sampai Semester 12 Semester 13 Ditinggalin Aja Itu Yang Di Kelas Itu Gak Baik Juga Berarti Dua-duanya Dipentingkan Boleh Dikasih Motivasi Ke Teman-teman Untuk Mengikuti UKM Yang Ada Di Metro Sosnya UKM Beramuka Boleh Ngasih Motivasinya Ke Teman-teman Untuk Motivasinya Untuk Teman-teman Semuanya Yang Mungkin Dularan Sana Ataupun Dari Adik-adiknya Yang Mahasiswa Baru Yang Mau Join Di Unitas Momadia Metro Mahasiswa Baru Yang Nanti Belum Kenal UKM Itu Apa Karena Berbeda Yaitu Nanti Untuk Ayo Gabung Dan Rasakan Gimana Benfitnya Nanti Kalian Dapat Diajarin Kreativitas Motivasinya Untuk Belajar Dan Kreativitasnya Dalam Hal Yang Lebih Baru Itu Bakalan Bagus Sekali Iya Berarti Manfaatnya Tidak hanya Di dalam Lengkungan Kampus Nanti Ketika Lulus Manfaatnya Masih ada Untuk Mengikuti UKM Kamu Kak Didik Sendiri Boleh Ngasih Motivasinya Motivasi Untuk Yang Adi-Adi Yang Ingin Yang Masih Penasaran Yang Yang Ingin Daftar Di Universitas Momadio Metro Apakah Ada UKM Pramukanya Disini Kami Menyediakan UKM Pramuka Yang Di dalamnya Banyak Bidang-bidang Tertentu Yang Bisa Melatih Self Skill Yang Itu Tidak Didapatkan Di Dalam Kelas Oke Itu Dia Motivasi Dari Kak Didik Dan Ali Luar Biasa Sekali Terima kasih Atas Waktunya Kak Ali Dan Kak Didik Ya Teman-teman Jadi Untuk Kuliah Yang Hanya Memang Belajar Di Kelas Itu Sebenarnya Baik Tapi Lebih Baik Lagi Kita Mengikuti Acara-acara Ataupun UKM Yang Ada Di Luar Kelas Yaitu Yang Di UM Metro Karena Nantinya Setelah Teman-teman Lulus Itu Yang Dipelajari Di Masyarakat Itu Tidak Hanya Tentang Apa Yang Dipelajari Di Kelas Melainkan Kita Juga Mengembangkan Apa Yang Telah Kita Pelajari Di Luar Kelas Untuk Tambahan Informasi Teman-teman Bahwasanya UE Metro Masih Membuka Jalur Pendaptaran Dan Khususnya Sekarang Sudah Membuka Jalur Pendaptaran Nilai UTBK Dan SBN PTN Sudah Dibuka Sampai Tanggal 24 Juli Untuk Teman-teman Yang Mau Daftar Di UE UE Metro Atau Bisa Langsung Datang Ke Sekretariat Pendaptaran Yang Ada Di Kampus UE Metro Terima Kasih Kak Didik Dan Kali Atas Waktunya Semoga Di Next Kita Bisa Lagi Ngobrol Sharing Terkait UKM Bukan Hanya Pramuka Saja Ya Kali Melainkan UKM UKM Melainkan Juga Banyak Yang Ada UE Metro Oke Terima Kasih Atas Waktunya Kali Dan Kali Sampai Bertemu Lagi Di Acara Amaru Amir Talk Smart And Independent Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh